Pemirsa masih buruknya kualitas sudara akibat kabut asap mendorong inisiatif pelajar SMA Pelangi Nusantara membagikan masker secara gratis. Bersama petugas puskes Mas Punggur, bagi masker gratis ini berlangsung di Persimpangan Pasar Punggur, Kabupaten Kuburaya yang cukup ramai aktivitas. Bagi-bagi masker ini secara gratis digelar petugas puskes Mas Punggur dan sejumlah pelajar SMA Pelangi Nusantara. Kegiatan berlangsung di Persimpangan Pasar Punggur, Kabupaten Kuburaya yang cukup ramai aktivitas. Aksi peduli dampak kebakaran hutan dan lahan ini digelar puskes Mas Punggur dan pelajar SMA Pelangi Nusantara karena melonjaknya kasus ispas lama bencana kabut asap melanda. Karena itu, mereka turun ke jalan membagikan masker secara gratis sekaligus sebagai bentuk kampanye untuk mengingatkan masyarakat agar peduli kesehatan dengan tetap mengenakan pelindung jika harus beraktivitas di luar rumah. Staf puskes Mas Punggur Eka Irwan Gustiantoro mengatakan, karena keterbatasan masker yang dibagikan, dia pun berharap ada penambahan jumlah kuota masker di setiap puskes Mas. Sehingga hal ini dapat membantu menekan angka ispa yang menimpa masyarakat. Harapan pemerintah supaya masker ini diperbanyak lagi, sehingga masyarakat semua dapat terbagi dan supaya terhindar dari penyakit ispa. Tidak hanya di Kabupaten Kuburaya, kasus ispa juga meningkat di hampir semua daerah di Kalbar sejak musim kabut asap melanda. Karena itu, kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap diharapkan masyarakat segera berakhir. Saptapon TV memberi tekan.